Hai, selamat datang kembali di channel youtube aku, Selia Oficial, dan yang baru bergabung aku ucapin selamat datang. Di video kali ini kita akan bahas tentang penyebab kenapa channel youtube kita gak bisa dicari di kolom pencarian. Nah, bagi kalian yang penasaran, tetap stay tune. Sebagai youtuber pemula, pastinya kalian pernah dong minta bantu temen kalian untuk subscribe channel youtube kalian. Dan kalian kasih tau nama channel kalian itu ke temen kalian. Nah, ketika temen kalian mencari nama kalian, kok nama kalian gak ada ya di kolom pencarian itu? Malah yang munculnya orang-orang lain gitu, penyebabnya itu apa sih, Kak Sel? Nah, disini kita akan bahas tentang apa aja penyebab channel youtube kita itu gak bisa ditemuin di kolom pencarian. Pastinya udah banyak yang dilema juga ya, pada bingung gitu. Duh, kenapa ya kok channel youtube aku gak bisa dilihat sama orang, padahal namanya itu udah sesuai sama yang aku kasih. Tapi kenapa ya, kok mereka gak bisa cari channel youtube aku? Gimana dong? Apa dong solusinya? Nah, untuk kalian jangan khawatir ya, disini aku akan kasih tau penyebabnya dan solusinya bagaimana caranya agar channel youtube kita itu bisa ditemukan oleh temen kita. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like dulu dong video aku ini. Udah di like? Nah, kalian juga bisa komen. Kalian mau kasih pertanyaan apa aja? Insya Allah nanti akan aku jawab di video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe juga ya, agar aku bisa kasih tips seputar per-youtubean ke kalian semua. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku ada upload video terbaru. Oke, selamat menonton! Oke, jadi penyebab pertama kenapa channel youtube kita itu gak bisa ditemukan di kolom pencarian youtube. Yang pertama itu karena kita baru buat channel. Baru banget buat channel. Jadi kita butuh subscriber yang banyak kan, minimal itu adalah seribu subscriber. Jadi kita minta bantu ke temen kita untuk cari nama channel youtube kita. Sedangkan kita baru banget buat channel, itu bisa jadi channel kita itu gak bisa ditemukan di kolom pencarian. Mungkin perlu menunggu beberapa waktu lagi agar channel kita itu bisa ditemukan ya. Ada yang langsung bisa ditemukan, dan ada juga yang membutuhkan beberapa saat untuk channel kita ditemukan. Yang kedua adalah nama channel youtube. Bisa jadi nama channel youtube kalian itu sama dengan nama channel youtube yang lainnya. Yang lebih famous lagi daripada kalian yang baru buat youtube. Itu bisa aja ketika temen kalian mencari nama youtube kalian yang keluar bukan channel youtube kalian, tapi channel youtube orang lain yang namanya sama dengan nama kalian. Nah, solusinya agar nama channel kita itu gak sama sama nama channel youtube orang lain, kita bisa pakai nama channel youtube itu dengan nama kita sendiri. Contohnya kayak nama channel youtube aku, Selia aku tambahin official, itu nama aku sendiri. Dan kalian juga bisa buat nama channel youtube itu menggunakan nama kalian sendiri. Tapi, kalau nama kalian pasaran dengan nama yang lainnya, kalian bisa tambahin belakangnya itu dengan official, entertainment, atau yang lainnya. Yang penting gak menyerupai nama channel youtube yang lainnya. Jadi, sebisa mungkin kita buat nama channel youtube itu yang beda dari yang lainnya ya temen-temen. Kalau gak nama asli kita sendiri, itu nama-nama yang lainnya yang menunjukkan ciri kes kita sendiri. Biar gak sama-sama yang lainnya, atau biar gak kalah dengan channel youtube yang lainnya ketika nama kita dicari di kolom pencarian youtube. Dan penyebab channel youtube kita tidak bisa dicari di pencarian youtube, yang ketiga adalah karena subscriber kita baru sedikit. Bisa jadi karena subscriber kita baru sedikit, makanya nama channel youtube kita gak bisa ditemuin di kolom pencarian youtube. Dan sebenarnya, solusi untuk tiga penyebab tadi itu hanya satu temen-temen. Kita cukup salin link channel youtube kita dan kita bagikan ke teman-teman kita. Jadi, ketika teman kita otomatis mengklik link yang kita berikan tadi, itu langsung masuk ke beranda youtube kita. Nah, disitu teman-teman kalian langsung bisa subscribe channel youtube kalian. Jadi, bagi para youtuber pemula, kalian gak usah khawatir kalau channel youtube kalian gak bisa ditemuin di kolom pencarian youtube. Kalian bisa langsung klik link yang ada di youtube kalian, dan kalian langsung bisa bagiin ke teman-teman kalian. Nah, bagi kalian yang masih bingung, bagaimana cara menyalin link channel youtube kalian, ini aku kasih tutorialnya ya, biar pada gak bingung lagi. Yuk lanjut aja ke tutorialnya. Oke, jadi langsung aja kalian klik aplikasi youtube yang ada di handphone kalian. Lanjut, klik profil kalian. Nah, lalu pilih channel anda. Nah, disitu ada titik tiga, kalian langsung klik aja. Lalu klik bagikan. Nah, disini akan muncul, kalian harus pilih yang salin link. Oke, jadi otomatis link channel youtube kalian udah tersalin ya, dan kalian langsung bisa bagikan ke teman-teman kalian. Oke teman-teman, itu tadi solusi dan tutorial untuk kalian yang masih pada bingung bagaimana caranya agar channel youtube kalian bisa ditemukan. Oke, jangan lupa like dan komen video aku ini, dan jangan lupa subscribe juga ya. dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian gak ketinggalan kalau aku ada upload video terbaru. Selamat beraktifitas. Bye! Sub indo by broth3rmax